Nah guys, jadi ini dia mie ayam lada hitam yang bisa maksud Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih Ini dia mie ayam lada hitam Waduh Nizam udah gak sabar banget nih guys, udah ngiler banget Nah guys, hari ini Nizam pengen nyobain mie ayam lada hitam Jadi sebenernya ini mie ayam biasa Tapi ayam yang dipakai itu ada rasa bumbu lada hitamnya nih Jadinya mantep Nah kita langsung nyobain aja ya, Nizam udah gak sabar banget nih ya Penasaran banget Biasanya kan mie ayam, mie ayam biasa aja ya Kalau ini gak, ini mie ayam lada hitam dari ayamnya ya Langsung aja kita cobain Oke guys, kita langsung cobain dulu ayamnya yang pertama nih ya Jadi ini dia tuh ayamnya ada bumbu lada hitamnya Biasanya kan kalau mie ayam biasa kan ya ayam kecap kok Kalau ini ada rasa lada hitamnya Oke kita langsung cobain ada pedas-pedasnya nih Bener guys, ada pedas-pedas ladanya dari ayamnya ya Oke kita langsung aduk aja mie-nya ya Jadi ini dia nih Yang membuat spesial dari ayamnya nih Bumbu-bumbu lada hitamnya nih Wah Top banget ya Bang boleh minta kuah ladanya bisa bang Kita pake kuahnya nih guys Biar mantep Bikin lagi bang, boleh bang Siap Terima kasih ya bang ya Tuh ada rasa lada-lada pedas-pedasnya gitu guys Jadi biar mantep nih ya Kita langsung nyobain aja ya Sisa udah penasar banget nih ya Bismillahirrahmanirrahim Waduh Mie ayam lada hitam Let's go Wow Guys Jadi ladanya tuh bener-bener strong ya Berasa banget Jadi dicampur mie ayam dengan pedasnya lada Waduh itu mantep banget guys Luar biasa Jadi guys Kalau mie ayam lada hitam ini tuh sebenernya mie ayam biasa Tapi dicampur ada kuah lada hitamnya yang membuat jadi keren, unik dan enak guys Nah ini masih ada pedas-pedas ladanya nih ya Enak banget guys Sedih 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 enak banget sayurannya nih ya Waduh enak banget guys Top Luar biasa Bener-bener ladanya itu strong banget ya Kenceng rasanya Pedas Bukan pedas dari sambal atau pedas dari cabai Tapi pedas dari ladanya Bang Saya pengen layak-layaknya dong Abang udah berapa lama jualan bang? Kurang lebih hampir 2 tahun Hampir 2 tahun jualan mie ayam lada hitam Oke guys jadi abangnya tuh dijualan mie ayam lada hitam kurang lebih 2 tahun Abang dapet ide mie ayam lada hitam dari mana bang? Kan antik nih bang ya Hampir Hampir ya setahun izan sih ya di daerah sini Belum ada nih bang yang jual mie ayam lada hitam Kecuali abang Kalau ide-nya tuh sebenernya dari kreatif sendiri ya Dari kreatif sendiri ya Kalau saya sendiri untuk ayam biasa tuh nggak dekat Kalau kita pakai rada itu rasa abisnya hilang Iya bener Jadi kata abang ya guys Abang itu dapet ide dari melalui kreatif sendiri Kalau abang yang jualan mie ayam biasa udah banyak ya bang yang jualan ya Makanya abang punya kreatif sendiri yaitu menjual mie ayam lada hitam Bagaimana kalau mie ayam yang biasa yang polos dicampur dengan lada Jadinya begini bang ya Bang gimana bang? Rame atau sepi banyaknya minas udah bagaimana bang? Kalau betul minas ya abang udah lumayan rame ya Soalnya anti guys Emang belum ada ya guys yang jualan mie ayam lada hitam Pedasnya itu enak dari lada Apalagi yang suka lada Ini yang disebut salah satu orang yang suka lada Kalau hampir setiap kali makan apapun harus ada lada ya Pokoknya jadi mantep ya Jadinya abang itu nggak mau polos kayak yang lain Tukar mie ayam yang lain ya Pengen berbeda dari yang lainnya ya bang ya Biasanya bang sehari berapa porsi bang kurang lebih Kalau untuk awal-awalan sih mungkin bisa 80-100 porsi Untuk awal-awal 80-100 porsi seharinya Untuk harganya berapa bang seporsi? 12.000 Harganya 12.000 Waduh murah meriah banget ya guys ya Kalian udah mendapatkan mie ayam lada hitam Jadi kalau kalian pengen nyobain silahkan aja nyobain ya Ada ya bang di aplikasi ya bang ya? Ada Ada nanti kalian langsung search aja Ada mie ayam ada hitam gitu ya Tapi bang saya mau nanya nih bang Sekarang kan lagi ada virus corona nih bang ya Itu bagaimana waktu jualan abang semakin berkurang atau bagaimana? Kalau waktu jualan sih memang agak berkurang Agak berkurang ya? Karena ada online jadi Oh tetap lancar ya Jadi karena ada online jadi ada yang pesen lewat online guys Selain kita datang ke tempatnya juga bisa pesen dari rumah ya kan Jadi ini juga membantu abangnya lakuin jualannya ya kan bang? Iya Sehari itu abang bawa berapa kilo mie? 10 kilo Sehari membawa 10 kilo mie guys Dan dari kemaren pun disini juga udah lihat banyak ya guys ya Ada abang ojek online yang datang Order mie ayam lada hitam emang rumah yang lame gitu bang? Iya Jadi walaupun tidak bisa datang kesini kalian bisa order dari rumah kan? Bisa nyobain mie ayam lada hitam Tapi mie ayam lada hitam ini tuh antiknya itu dari ayamnya ya bang Kelasa ladanya tuh dari ayam Jadi abangnya ini tuh udah punya bumbu ayam yang udah diladain Jadi ditambahin mie ayamnya tetap biasa Tapi ditambahin ayamnya itu yang sudah berbumbu lada hitam Dan juga ada kuah-kuahnya jadi mantap banget Oke bang, makasih banyak ya bang ya Saya pengen habisin dulu ya Oke Yuk kita lanjutin lagi guys Makannya Kui, kui 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 Tuh lihat nih guys, kuahnya nih ya Wah Kalian bisa lihat kan ada bintik-bintik hitam Nah itu tuh dari ladanya Yang pedas Kan masih ada bintik-bintik hitamnya Aduh my god Ladanya berasa banget guys Jadinya guys, emang mie ayam lada hitam ini tuh emang antik ya Belum ada ya Setahun Indonesia baru abang ini yang jualan mie ayam lada hitam Dan rasnya pun juga enak Ya ada variasi pedas-pedasnya gitu loh guys Bukan pedas dari itunya Tapi pedas dari ladanya Wah mantap banget ya Top Sampai seingetan guys Oke guys, kalau begitu video sampai sini aja Thank you so much for watching this video Don't forget to give a like, comment, share, subscribe And see you next time in the next video Bye-bye Emang lokasi itu bener-bener di seberang pinggir jalan Jadi ada suara motor dan mobil guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye